Pasangan Yudha Bahar secara resmi menggelar deklarasi untuk maju pada Pilkada Palembang di bawah Jembatan Ampera pada Sabtu sore, Yudha Bahar sendiri menjadi pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota pertama yang mendeklarasikan diri. Setelah sebelumnya mendapat surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat dan DPP PKS untuk maju di Pilkada Kota Palembang, pasangan Yudha Pratomo Mahyudin atau YPM dan Baharudin sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Palembang secara resmi mendeklarasikan diri setiap maju di Pilkada Kota Palembang pada November mendatang Sabtu 27 Juli 2024. Pasangan Yudha Bahar menggelar deklarasi di bawah Jembatan Ampera Palembang dan menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan secara resmi sebagai pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Palembang. Diambilnya tempat deklarasi di bawah Jembatan Ampera bukan tanpa alasan. Menurut Yudha Pratomo Mahyudin, deklarasi di bawah Jembatan Ampera merupakan simbol berbagai macam permasalahan yang ada di kota Palembang saat ini mulai dari permasalahan perekonomian, kemacetan, keamanan, hingga permasalahan fasilitas umum. Sehingga dengan majunya Yudha Bahar di Pilkada Kota Palembang akan berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan yang saat ini menjadi keluhan masyarakat kota Palembang. Sebetulnya program-program baik dari YPM pribadi maupun dari Partai Demokrat dengan PKS itu banyak yang sama ya seperti program-program yang sifatnya sosial seperti pelayanan sunat gratis, berobat gratis, ada senam dan lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk sinkronisasi program antara Yudha Bahar, antara Partai Demokrat dan Partai PKS itu tidak menjadi masalah. Karena memang kedua partai ini dan kedua kami pribadi ini satu chemistry. Memang kami ini senang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kepada masyarakat. Ditambahkan Yudha, meski berdasarkan survei dirinya masih berada di bawah calon wali kota Palembang lain, dirinya optimis setelah deklarasi pasangan Yudha Bahar dapat mengejar pasangan lain. Dengan melakukan konsolidasi pada seluruh struktural Partai Demokrat dan PKS untuk memenangkan pasangan Yudha Bahar pada Pilkada Kota Palembang.